Hai guys kembali lagi nih di channel Keras Movie Gimana kabarnya? Semoga selalu sehat ya Ya video kali ini Mimin mau nge-review sebuah film yang berjudul Ocean 12 Ya kemarin kan kita udah nge-review yang Eleven tuh Nah buat kalian yang masih penasaran Bisa langsung tonton video sebelumnya ya Dan langsung saja kita langsung menuju ke pembahasan Tapi sebelum itu jika kalian suka dengan video ini Jangan lupa di like, di komen dan juga di subscribe guys Oke di awal sekuel kedua ini Rusty yang tengah pulang ke rumah pacarnya Yang merupakan seorang polwan nih Tengah berbincang di atas ranjang Sambil bercerita tentang harinya yang payah ini Si Rusty kemudian menanyakan kepada pacarnya Bagaimana urusan penyelidikan Dan sang pacar menjawab Bahwa dia telah menemukan jejak sepatu boot di kasus bulgari Sontak Si Rusty langsung menyembunyikan sepatu bootnya Yang ada di bawah kursi guys Lalu dia segera bergegas masuk ke kamar mandi Dan bilang kepada pacarnya Bahwa dia jangan diganggu Karena mau mandi Eh ternyata nih ya Si Rusty malah melarikan diri lewat jendela Kamar mandi sang pacar guys Di sisi lain Denny yang sedang mencari kado Untuk ulang tahun pernikahannya yang ketiga Tiba-tiba Denny ditelepon oleh istrinya Bahwa ada segerombolan orang yang datang ke rumahnya Dan menagih hutang pada istri Denny Dia bilang Kalau Denny dan teman-teman lainnya Atau yang disebut dengan di Osean itu Telah mencuri uang darinya Yaitu Benedik Dan dia meminta uang untuk kembali Dan mengancam kalau tidak dikembalikan Mereka akan terbunuh guys Alhasil Denny pun langsung bergegas pulang Untuk menemui sang istri Lanjut guys Si Benedik ini juga mendatangi beberapa anggota Osean Dan memberikan ancaman kepada mereka Jika mereka tidak mengembalikan uang yang dicuri darinya Dalam waktu sekitar 2 minggu Mereka akan melakukan tindakan kejam guys Nah si Benedik ini juga menelpon si Rusty Dan mengancamnya juga Dan si Benedik juga meledakkan mobil milik Rusty guys Di parkiran depan rumahnya Wah kayaknya si Benedik benar-benar marah nih ya Oke keesokan harinya Denny mengumpulkan semua teman-temannya Dan membahas tentang kejadian pengancaman Benedik ini Dan membahas soal hutang yang ditagi oleh Benedik Mereka mulai memutar otak Dan saling memberi saran satu sama lain Mereka ini bingung Untuk menghasilkan uang sebanyak itu Agar bisa membayar lunas hutang kepada si Benedik guys Dan mereka memutuskan mencari job Atau pekerjaan mencuri yang hasilnya lumayan guys Dan setelah beberapa saat Akhirnya mereka memutuskan Untuk melakukan pekerjaan mencurinya ini Di kota lain Agar tidak membahayakan mereka lagi nantinya Akhirnya tanpa pikir panjang Mereka pun sepakat memilih Amsterdam Untuk menjalankan aksinya Singkat cerita Pada keesokan harinya Mereka tiba di Amsterdam nih guys Mereka langsung menuju ke sebuah bar Untuk menemui seseorang Yang katanya sih ya Akan memberikan mereka job ini guys Setelah sampai di bar itu Rusty dan Danny juga Linus Berbincang-bincang dengan seseorang yang sangat kocak Atau si pemberi job ini guys Si orang kocak ini langsung memberikan tujuan kepada mereka Dan juga menjelaskan Sisi-sisi keamanan target mereka guys Dan target pencurian ini Adalah rumah milik Van Der Wout Orang kaya penjual barang antik Yang sangat terkenal di Amsterdam Dan sekaligus memiliki toko barang antik Yang menyatu dengan rumahnya Nah rumahnya ini guys Sangat ketat dengan fasilitas banyak CCTV Bisa gak ya Daosian ini membobolnya Mereka akan mencuri sebuah dokumen yang sangat tua Dan harganya sangat mahal Kabar buruknya nih Si Van Der Wout ini Tidak pernah meninggalkan rumahnya sama sekali guys Singkat cerita Setelah mereka berbincang Mereka mulang langsung kembali ke penginapan Dan mulai memikirkan cara atau trik Agar bisa membobol rumah si Van Der Wout ini guys Lanjut guys Keesokan harinya Si Buzzer dan temannya yang Cina itu Mulai memantau kondisi rumah Van Der Wout Dari atap tetangga sebelah rumahnya guys Dan mereka juga menyadap kode rahasia milik Van Der Wout guys Keren gak tuh? Keren lah masa gak? Oke di scene selanjutnya pada malam hari Mereka mulai melakukan eksekusi sesuai rencana Dan si Buzzer dengan telitinya Menembakkan penyadap kode ke arah brankas yang ada di rumah Van Der Wout Dari atap seberang rumahnya guys Berpindah ke aula guys Dimana disana adalah tempat para Interpol meeting-meeting gitu guys Membahas tentang Lee March Yaitu salah satu pencuri paling cerdik dan legendaris Yang belum pernah tertangkap basah saat melakukan aksinya Dan si Lee March ini guys sangat licin sekali ya Perlu diketahui bahwa si Lee March adalah guru Danny Rusty dan juga Taulur guys Nah Taulur ini adalah teman setingkat Danny yang tidak mau kalah dari Danny dalam hal pencurian guys Dan si Taulur ini sangatlah licik Oke lanjut guys Tiba-tiba salah satu Interpol masuk ke aula tempat para penegak hukum meeting Dan bilang pada pemimpinnya yaitu Isabel Bahwa rumah Van Der Wout baru saja dibobol dan mereka langsung menuju ke rumah Van Der Wout guys Setibanya di rumah Van Der Wout guys Si Isabel ini menemukan jejak sepatu guys Si Isabel dan temannya terus menyelidiki rumah Van Der Wout ini Hingga mereka menemukan bukti-bukti pembobolan yang sangat kuat Lalu si Isabel juga menemukan bekas tembakan penyadap kode di atas mesin pin itu guys Lanjut guys Tiba-tiba Isabel mengingat awal mula ia bertemu dengan Rusty Dan saat dia dikejar polisi Disanalah mereka mulai berkenalan dan berbincang hingga akhirnya mereka pacaran Oke kembali ke cerita gak usah bucin ya Nah di dalam rumah Van Der Wout ini guys Ternyata bekas tembakan itu ditembakkan oleh tim Osean melalui jendela guys Keren sekali ya guys Osean ini menjalankan aksinya dan bayangkan mereka melakukan dengan sangat rapi Dan hampir tidak bisa ditebak oleh Isabel Hmm sungguh keren Eits tunggu Ini masih belum apa-apa ya Ternyata di Osean ini juga dijebak oleh sesama pencuri yang juga berguru kepada Limar Ya dia adalah Taulur Dia juga pembantu Benedik dan juga orang yang membocorkan tentang pencurian Osean kepada Benedik guys Di sebuah penginapan atau sebut saja markas Osean ya guys Suasana mereka sudah mulai was-was nih Beberapa saat kemudian si Isabel ini tiba dan mengetok pintu dan mengaku sebagai pelayan kamar Alhasil mereka semua terkiduk oleh Isabel guys Disana Isabel mulai memberi bukti-bukti foto kepada Rusty bahwa dia selama di Amsterdam telah diawasi olehnya dan sontak Rusty langsung kaget guys Lanjut si Rusty ini mulai menceritakan kepada teman-temannya bahwa si Isabel ini adalah seorang detektif Sontak teman-temannya kaget dan mengira si Rusty ini telah merencanakan sesuatu Si Rusty juga bilang bahwa ayah Isabel ini adalah seorang pencuri kelas 1 dunia Beberapa saat kemudian si Rusty ini baru sadar bahwa HP-nya dicuri oleh Isabel guys Beberapa saat kemudian mereka bergegas meninggalkan hotel tempat mereka menginap dan mulai mencari tahu siapa rubah malam ini guys Dan ternyata rubah malam ini adalah taulur Yaitu teman tingkat Denny atau teman lama Denny pada saat awal ia belajar mencuri guys Dan di osean mulai menyelidiki si taulur ini Singkat cerita guys mengetahui hal ini Denny langsung menemui si taulur ini yang merupakan saingannya guys Si taulur memang terkenal sangat licik dan suka menjilat guys Mereka pun saling berdebat dan hingga akhirnya si taulur ini memberikan tantangan kepada Denny untuk mencuri sebuah telur pemahkotaan yang sangat mahal guys Siapa yang berhasil mencuri telur itu dia adalah pemenangnya dan taulur juga bilang Jika Denny menang dia juga akan membayarkan utangnya kepada benedik Dan si Denny pun menyetujuinya Si taulur ini memberitahu bahwa telur itu ada di Paris dan akan dipamerkan esok paginya di acara pameran seni Si taulur sengaja memberikan rikian yang salah tentang keberadaan telur ini agar dirinya bisa menang guys Akan tetapi nih si Denny ternyata tidak sebodoh itu Si Denny sebelumnya sudah bertemu si taulur ini guys Dan dia telah datang kepada Limark yakni gurunya untuk menanyakan tentang telur itu Dan Limark memberikan jawaban yang benar Kata Limark, telur itu akan dibawa oleh seseorang yang menyamar menjadi orang biasa Dan membawanya di sebuah tas menggunakan kereta api Alhasil, si Denny ini mulai menyusun sebuah rencana untuk aksinya di kereta api Tanpa seketakuan taulur Terima kasih telah menonton! Osean juga membuat tiruan telur itu dan menaruh di suatu museum yang diakini taulur Bahwa telur itu akan ada di sana Akan tetapi nih guys, sebelum di Osean masuk ke museum itu Tiba-tiba di pintu masuk sudah ada petugas yang berjaga Dan sambil mengecek satu persatu pengunjung museum Ternyata nih guys, di Osean telah menjadi buruan atas laporan taulur yang bilang mereka akan datang ke museum dan mencuri telur tersebut Alhasil, di Osean pun tertangkap oleh polisi ini guys Dan langsung dijebloskan ke dalam penjara Tetapi, tiga di antaranya mereka berhasil kabur guys Yaitu Linus, Bazar, dan Saul Mereka pun mulai memutar otak agar rencana tetap berjalan lancar sesuai dengan rencana Akhirnya nih, Linus menelpon istri Danny dan meminta bantuan kepadanya untuk menjadi seorang artis terkenal guys Karena, wajah istri Danny mirip sekali dengan artis itu Setelah beberapa saat, mereka pun berhasil masuk ke dalam museum dengan samaran yang sangat menarik guys Tetapi nih, si detektif wanita itu atau Isabel berhasil juga meringkus mereka guys Dan mereka pun juga dijebloskan ke dalam penjara Setelah beberapa saat, ternyata mereka berhasil keluar dari penjara berkat bantuan dari Ibu Linus Yang merupakan orang tertinggi di FBI guys Wah, ternyata si Linus ini mempunyai orang dalam ya guys ya The power of orang dalam Oke lanjut Si taulur tidak menyangka atau mengira bahwa mereka berhasil mencuri telur yang asli tanpa sepengetahuannya Hahaha Dan ternyata ini adalah bagian dari strategi di Osean untuk mengelabui si taulur yang licik ini guys Singkat cerita, pada sore harinya, Danny dan istrinya mendatangi rumah taulur ini guys Dan taulur kaget kenapa mereka bisa keluar dari penjara secepat itu Tetapi, si taulur ini beranggapan bodo amat lah ya Yang terpenting dia berhasil mengalahkan si Danny Padahal kenyataannya guys ya Si taulur ini dengan sembongnya bilang kalau dia berhasil mengalahkan Danny Tapi, setelah si Danny memberitahu bahwa telur yang ia curi adalah tiruan Wajah si taulur ini menjadi gusar guys Haha, syukurin Dan akhirnya, si taulur ini juga mengaku kalah dan Danny pun menagih hadiahnya Yaitu membayarkan hutang di Osean kepada Benedik Alhasil, si taulur langsung menyadari bahwa dirinya kalah dari Danny Dan taulur pun membayar hutang di Osean kepada Benedik guys Di sisi lain, si rasti bilang kepada Isabel bahwa ayahnya masih hidup Dan sontek si Isabel tidak percaya guys Tetapi, berhasil merayu Isabel untuk mengantar dia kepada ayahnya Ngeeng, 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 ngeeng Tibalah mereka di sebuah rumah yang halamanya luas Dan disinilah tempat tinggal ayah Isabel selama ini Setelah mereka masuk, rasti bilang kalau ayahnya adalah Limarch ini guys Sontak, Isabel pun kaget Dan ternyata benar Selama ini, ayah dari Isabel akrab dipanggil dengan nama Limarch Atau si rubah malam Si Limarch langsung menghampiri Isabel dan memeluknya Dan Isabel pun menangis bahagia Dan akhirnya, dia bisa bertemu dengan ayahnya Aduh, lumayan sedih nih ya Oke, gimana guys? Keren kan filmnya? Keren lah, masa enggak? Nah, buat kalian yang suka dengan video ini Jangan lupa di like, di tonton Dan juga di subscribe Dan yang paling penting Tombol notifikasi di Dupin Biar Anda tidak ketinggalan Dengan review film selanjutnya Karena di Ocean Twelve ini masih ada kelanjutannya Yaitu di Ocean Thirteen Tentunya untuk di video selanjutnya ya Jadi jangan kemana-mana Selalu tontonin terus Keras Movie Oke, sekian dulu review kita kali ini Terima kasih Bye-bye Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax